Halo sahabat Bina Mandiri, ketemu lagi di channel kami yang tidak akan bosan-bosan membahas info seputar bekerja ke luar negeri. Di acara Bina Mandiri kali ini, kita kedatangan tamu spesial langsung dari Austria. Kedatangan tamu spesial kali ini, jauh-jauh dari Austria ke Indonesia pasti tidak hanya cuma-cuma ataupun sekedar hiburan. Bina Mandiri mendatangkan tamu spesial langsung dari Austria pasti memiliki tujuan yang besar dan membawa kabar gembira untuk sahabat Bina Mandiri. Terutama bagi kamu yang memiliki mimpi bekerja di Austria. Nah, apa aja kegiatannya dan siapa tamu di acara kali ini? Pastikan kamu simak video ini sampai akhir. Jangan lupa juga subscribe channel ini jika kamu ingin update informasi seputar peluang kerja ke luar negeri. Halo sahabat Bina Mandiri, pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu spesial yang jauh-jauh dari Austria memenuhi undangan Bina Mandiri untuk datang ke Indonesia. Austria sebagai salah satu negara maju di Eropa, saat ini sangat membutuhkan tenaga kerja di beberapa sektor. Melihat peluang ini, Bina Mandiri mengajak mitra kerja kami Dr. Peter Payer, LLM, MBA Founder, Owner, and General Manager of Life Concepts and Generation Service and Administration LPD in Vienna, Austria, datang ke Indonesia untuk membuka peluang kerja di Austria. Tujuan pertemuan ini sebagai win-win solution untuk Dr. Peter Payer yang mewakili Austria dengan harapan mengatasi kekurangan tenaga kerja di sektor tertentu dan Bina Mandiri sebagai agensi kerja ke luar negeri yang membantu membuka jalan tenaga kerja Indonesia untuk bisa bekerja di luar negeri. Dalam agenda hari pertama di acara pertemuan kali ini, Bapak Karnaka selaku Direktur Bina Mandiri dan Ibu Kristiana Purwaningsih sebagai manajer marketing Bina Mandiri beserta squad Bina Mandiri menemani Dr. Peter Payer ke salah satu kampus terbaik di kota Malang, yakni Universitas Negeri Malang untuk berkunjung ke Fakultas Sastra Jerman. Disambut hangat oleh perwakilan dari Fakultas Sastra Jerman, Wakil Dekan 2 Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang, Dr. Edi Hidayat SPD MPUM, Ketua Departemen Bahasa Jerman, Dr. Dewi Kartika, Ardiani MPD, dan beberapa staff lainnya. Hari ini, kami mempunyai klien dari Australia, Mr. Peter Payer, dan ini berikutnya berikutnya dari event sebelumnya yang berlaku di Ketua Manpower di Jakarta pada 13 Mei 2024. Dan kemudian, Ketua Komersi di Austria telah menunjukkan skimu baru untuk visa di mana mereka membutuhkan 15.000 pekerjaan dari negara-negara non-EU pada akhir tahun 2027. Jadi, mereka membawa agensi yang datang ke Jakarta untuk mempromosikan tentang Austria. Dan itu diperlukan oleh Ketua Manpower. Dan kemudian, saya berikutnya dengan berjumpa lagi di Vienna. Saya berjumpa dengan Mr. Peter Payer. Dan Mr. Peter Payer sangat berani untuk mempunyai orang Indonesia yang bekerja, terutamanya di industri kesehatan. Jadi, itu sebabnya dia berani datang ke negara-negara kita di Malang. Bukan ke Jakarta, tapi ke negara-negara kita di Malang. Terima kasih banyak, saya sangat menghargai. Iya. Dalam pembahasannya, Dr. Peter Payer menjelaskan bahwa untuk bisa kerja di Austria, salah satu syarat yang harus dipenuhi kandidat adalah harus memiliki kemampuan bahasa Inggris. Dr. Peter Payer juga terkesan bahwa Indonesia memiliki pengajar bahasa Jerman yang mumpuni dan bisa berbahasa Jerman dengan baik. Harapan ke depannya, Dr. Peter Payer dengan Universitas Negeri Malang, khususnya Fakulta Sasra Jerman untuk menirimkan tenaga kerja yang mumpuni dalam berbahasa Jerman supaya mereka bisa bekerja di Austria. Tentunya, Bina Mandiri akan menyembatani kerjasama tersebut sebagai agensi rekrutmen untuk pekerja migran Indonesia. Baik, tentu saja kami menyambut gembira ya program ini. Kami bisa melakukan bagian kami dalam hal ini karena fakultas kami fakultas sastra di mana banyak bahasa diajarkan. Barangkali bagian itu bisa kami ambil begitu silakan dengan siapapun, dengan misalnya keahlian apapun dan tadi disebutkan perawat. Kami tentu saja bisa mengajarkan perawatan itu dalam bahasa Jerman. Tentu saja kami akan sesuaikan kurikulumnya. Tentu saja kami akan sesuaikan kurikulumnya. Seperti pada kerjasama yang lainnya, yang kami harapkan adalah kita bisa merealisasikan. Yang pertama, memang tidak mudah bahwa nantinya kita akan menjadi standar kebahasaan. Jerman untuk bahasa Jerman, yang terutama peserta yang ada di Malang ini. Bagaimana cara merealisasikan, bagaimana nanti kita harus merencanakan dengan baik, akan kami bicarakan selanjutnya. Yang kedua, tentunya kami juga berharap alumni kami juga nanti bisa mendapatkan kesempatan bekerja di sektor-sektor lainnya, juga melalui PT Bina Mandari dan juga tadi Pak Peter. Rangkaian acara ini dilanjutkan dengan gala dinner yang bertajuk Welcoming Dinner untuk Agensi Austria Life Concept Generation Service and Administration yang dihadiri oleh tamu undangan dari perwakilan Disnaker Kota Batu, PM4MI Malang, Disnaker Kabupaten Malang, BP3MI Jawa Timur, Fakultas Sasra Jerman Universitas Negeri Malang, Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Brawijaya, dan beberapa stakeholder lainnya. Acara gala dinner diawali dengan pembukaan oleh Bapak Karnaka sekaligus pemaparan tentang bagaimana peluang kerja di Austria. Kemudian dilanjutkan dengan perkenalan Dr. Peter Peyer selaku mitra kerja Bina Mandiri yang berasal dari Austria. Dr. Peter Peyer menjelaskan bahwa perekrutan nantinya berfokus di sektor kesehatan. Makan malam bersama dan ramah tamah dengan tamu undangan sebagai penutup acara kali ini. Nah yang jelas untuk apa namanya penempatan ke Austria ketika dilakukan oleh rekan-rekan B3MI atau dalam hal ini B2B, maka kita juga akan melihat di sana kira-kira biaya apa yang dibutuhkan, biaya apa yang dikeluarkan oleh calon pekerja seperti itu. Nah karena kalau kita bicara negara berarti tidak hanya satu unsur saja, pemerintah dari pusat sampai ke daerah itu juga memiliki porsi masing-masing seperti itu. Nah saya rasa yang sudah berjalan selama ini, ini sudah cukup terstruktur, sudah cukup baik dalam artian juga bisa membanturkan rekan B3MI dan CPMI yang direkrut untuk bisa berangkat bekerja ke negeri. Nah hanya saja mungkin itu tadi, untuk menghadapi gap yang cukup banyak ini terutama dari segi bahasa ini yang mungkin perlu adanya pelatihan yang mungkin tidak sebentar. Nah mungkin pemerintah seharusnya juga bisa masuk dari sektor pelatihan ini seperti itu. Karena diamanatkan oleh undang-undang bahwa pelatihan itu juga menjadi porsi dari pemerintah daerah seperti itu. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih atas nama Dinas Tenaga Kerja di pemerintah Kota Batu. Kebetulan di Kota Batu kalau tadi dilihat ada 105 profesi yang mungkin visibility untuk bisa penempatan di luar negeri. Ini menurut kami sangat baik mengingat Kota Batu juga dari 105 terutama terkait dengan jasa pariwisata. Kami tadi melihat banyak sekali potensi yang bisa dikerjasamakan untuk di masa yang akan datang. Dan kami sih sangat berharap untuk bina mandiri bersama kami di dasarnya kerja pemerintah Kota Batu. Kota Batu tentunya juga dikawal oleh BP2MI untuk ke depan semakin dapat lebih meningkatkan kerjasama di dalam perekrutan pekerja migran untuk penempatan di Austria. Kalau peluang kerja sebenarnya selama ini untuk Austria kebetulan setelah saya menerima undangan itu kami kan minta tolong tim kami juga untuk ngecek selama ini sudah ada belum P3MI yang memberangkatkan ke Austria. Dan ternyata hasilnya belum ada. Jadi ya kalau memang nanti dari bina mandiri bisa menempatkan melalui skema P2P ke sana otomatis menjadi terobosan yang belum dilakukan oleh rekan-rekan P3MI yang lainnya. Dan ini tentu sangat bagus sekali karena berarti kan membuka pasar kerja baru kan yang nanti juga peluang orang Indonesia untuk bekerja itu variasi negaranya semakin banyak. Dan saya dengar-dengar yang Austria ini nanti tujuannya lebih ke tenaga kesehatan ya, nurse berarti ya. Nah itu akan lebih banyak menyerap potensi dari lulusan-lulusan kampus-kampus kesehatan yang ada di Indonesia. Kebetulan kami juga beberapa kali bertemu dari rekan-rekan dari sekolah tinggi kesehatan dan yang lain yang sudah MOU dengan BP2MI juga ada. Di situ mereka juga menyampaikan itu terkait penyerapan alumni-nya untuk proses bekerja keluarga. Nah ini mungkin nanti bisa jadi salah satu jalan. Hari kedua, Squad Pina Mandiri bersama dengan Dr. Peter Peyer melanjutkan perjalanannya ke salah satu rumah sakit terbesar di Jawa Timur, yaitu Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Saiful Anwar Malang. Lokasi rumah sakit tersebut tidak jauh dari kantor Pina Mandiri yang berjarak sekitar 500 meter. Kedatangan Squad Pina Mandiri dengan Dr. Peter Peyer disambut ramah oleh beberapa staff dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Saiful Anwar Malang. Presentasi pertama dibuka oleh Kepala Bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengembangan Dr. Ratri Istikoma SPKJ yang memaparkan beberapa poin sarana dan prasarana yang ada di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Saiful Anwar Malang. Diskusi berjalan lancar dan antusias dengan tanya jawab dari beberapa staff rumah sakit. Kemudian dilanjutkan dengan presentasi dari Bapak Karnaka dan Dr. Peter Peyer tentang peluang kerja di Austria, terutama di sektor kesehatan, yang menjadi kesempatan besar bagi para pekerja Indonesia khususnya di sektor kesehatan. Pertemuan dan diskusi ini ditutup dengan penyerahan cindera mata dari Bapak Karnaka kepada Perwakilan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Saiful Anwar Malang, Nurul Laili Eskepner, selaku Ketua Bidang Pendidikan dan Litbang Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Saiful Anwar Malang. Kalau saya memandangnya bagaimana sih peluang kerjanya ya, jadi ya kita, terutama saya, saya sebagai perawat, saya sangat berterima kasih dengan adanya, apa ini, Bina Mandiri ini ya. Jadi ini adalah merupakan suatu jalan ya, buat kita perawat-perawat Indonesia itu berkembang ya, apalagi saat ini memang perawat-perawat Indonesia itu dari hari ke hari itu semakin bertambah lulusan-lulusan baru ya. Sementara di Indonesia memang juga sangat dibutuhkan perawat, tapi juga tidak ada salahnya kalau perawat-perawat kita juga harus berkembang, artinya ke luar negeri. Jadi ke luar negeri ini bukan semata-mata juga untuk mencari penghasilan, mencari tambahan, tidak. Tetapi juga nantinya ketika perawat kita bekerja di luar negeri itu akan menambah pengalaman-pengalaman yang tentunya mungkin di Indonesia belum didapatkan. Nah itu juga tentunya ke depannya kan untuk perkembangan perawat juga mas, seperti itu ya. Jadi saya sangat terima kasih dengan adanya wadah yang bisa memfasilitasi adik-adik kita, ya perawat-perawat yang muda-muda untuk mengembangkan diri. Terima kasih telah menonton! selamat 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 menonton!